Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel SK21 Jadi pada video kali ini kita akan mau bahas gimana cara membuat HUD pada game platformer ya Oke, bagi yang belum nonton video-video sebelumnya bisa banget untuk klik link playlist yang ada di deskripsi Jadi langsung aja, pertama kita buat layout baru untuk menambahkan HUD ini Kita klik di layout ini, lalu pilih add layout Kemudian add layout only aja Kemudian kasih namanya itu HUD ya Kemudian di ini, kita kasih nama layarnya itu HUD juga Setelah itu, untuk paralaknya, kita kasih 0,0 Kemudian, untuk transparentnya, ini kita aktifkan Setelah itu, di bagian global ini pastikan yes ya Oke, setelah itu kita akan menambahkan HUDnya disini ya Mungkin untuk size-nya, kita samakan aja dengan size layout kita yaitu 1920,1080 Oh, enggak, enggak Hmm, 1080 Kali 720 Oh, maaf 1280 Oke, seperti itu, jika sudah pas Kemudian kita tambahkan sprite-nya, insert object Kemudian beli sprite Disini sprite-nya namanya How they look Gitu aja Oke Search Klik disini Kemudian klik kanan Import frames from files Lalu masukkan HUD-nya Oke, kemudian kita hapus untuk frame ke 0 Kemudian kita taruh di atas Seperti biasa di samping kiri atas Nah, mungkin segini untuk ukuran HUD-nya Nah, setelah itu jika kita masuk ke layout 1 Kita tambahkan add layer to top Kita kasih nama HUD Sesuai dengan ini ya Nama layer disini yang global Nah, maka otomatis layarnya bakalan keluar disini Gini kita bisa berbesar sedikit Maka disini juga ikut berbesar Kita bisa desir sedikit Nah, oke Seperti itu Kemudian Kita bikin Untuk Nyawanya ya Atau XP player ya Jadi kita tambahkan sprite lagi Untuk object Pilih sprite Kita kasih nama Hold bar Kemudian klik disini Kemudian import frames from files Dan kita pilih Oke Disini bisa kita lihat Yaitu merah itu nyawanya tinggal 1 Orang tinggal 2 Dan yang hijau ini tinggal 3 Kita pakai defaultnya Itu yang Gini aja Ini kita rename Jadi full Kemudian kita duplikat Kita rename lagi Menjadi Half Atau setengah Kemudian kita Duplikat Rename menjadi low Nah Di low Kita gunakan yang Merah aja Setelah itu di half Kita gunakan yang Orang Dan di full Kita gunakan yang Ijo Seperti itu Kemudian untuk origin pointnya Kita taruh di kiri Sini ya Kiri tengah Kemudian Di half Half Ini juga di kiri tengah Low juga di kiri tengah Oke Kemudian kita klik silang Untuk keluar Dan kita tempatkan Ini Itu di Sini ya Di hold bar yang udah tersedia Oke Oke Segini cukup Dan Kita Bakalan buat Untuk event seednya Gimana supaya Ketika nyawa kita full Maka hijau Ketika nyawa kita tinggal 2 Maka orang Dan ketika nyawa kita tinggal 1 Maka merah Caranya itu gampang banget Kita tambahkan group Terlebih dahulu Add group disini Kita kasih namanya hud Kemudian Kita kasih add subgroup lagi Kita kasih namanya hud Atau nyawa Kemudian Kita Add event Lalu System Kemudian Every tick Jangan lupa Every tick Setiap waktu Kemudian Klik kanan lagi Disini Add sub event Setelah itu System Compare variable Hold Itu Equal To 3 Maka Kita tambahkan Action Untuk health bar Itu animasinya adalah Full Dan Untuk health bar Itu Layarnya itu ke atas Move forward Sorry Sorry Nah ini move to top ini ya Kemudian kita control aja disini Ini kemudian kita ganti menjadi value nya ganti 2 Ketika 2 Maka animasinya adalah Half Atau tinggal setengah Atau oran Kemudian Ininya Kita apas aja Lalu kita control lagi Di bawah Hits Nah disini Halt nya tinggal 1 Maka animasinya adalah Low Atau merah tadi Kemudian Jika Halt nya itu sama dengan 0 Maka kita akan menyembunyikan health bar itu di belakang Caranya ini double klik Back Lalu pilih Yang move to bottom Nah udah Seperti itu aja Kemudian kita coba Cek Di Sini Dengan klik play Oke ini HP nya full Kemudian ketika kita kena specs Nah nyawa kita tinggal 2 Jadi nya oran Kena specs lagi Nyawa kita tinggal 1 Kemudian ketika mati Maka HP nya hilang Dan ketika respawn Maka HP nya full kembali Ini Dan ya Seperti itu untuk HUD yang nyawa ya Lalu kita tambahkan point disini Atau perluan koin ya Untuk menambahkan perluan koin kita Gampang banget Caranya kita tambahkan text Di HUD ini Klik kanan Insert object Pilih text Kasih nama Coins Text Kasih nama apa aja Dan klik disini Lalu Untuk text nya Ini ganti menjadi 0 Kemudian font nya ini kita ganti Jadi ya terserah sih Kayak gitu aja Kemudian color nya kita ganti menjadi putih Lalu horizontal nya center Vertical nya juga center Dan ya udah gini aja Dan kita perkecil untuk size nya Lalu taruh disini ya Oke untuk size nya kita bisa perbesar dikit Jadi 15 Dan mungkin warnanya kita ganti menjadi kuning ya Biar keliatan kalau itu adalah Perolehan gold Oke Nah setelah itu gimana supaya 0 ini sinkron dengan Koin Caranya kita di bagian HUD ini Kita tambahkan aja Subgroup Namanya coins Oke coins Karena udah pernah kepake Add event Lalu pilih system Lalu pilih every tick lagi Atau setiap saat Kemudian add action Kemudian Cointext Pilih set value Oh sorry sorry Set text ya maksudnya Set text ke coins Pastikan ada yang Ada gambar bumi nya ini Oke Click down Kenapa coins Jadi disini Kita udah pernah membuat Global number coins ya Kalau belum buat Kalian bisa Buat terlebih dahulu Global number coins Dan setiap kali coins itu Collision dengan player Maka Akan Menambahkan Angka 1 Ke variable coins gitu Dan variable coins Otomatis ke assign Di variable Atau Text Cointext ya Oke kita coba aja Dengan cara click play Oke Disini Nah Kita tambah Ketika kita Tambah coin Maka coin nya Otomatis Tambah Tambah lagi Kemudian ya Seperti itu Nah Mungkin itu aja Untuk tutorial gimana Ehm Menggunakan HUD Di Construct 3 Secara lebih Atraktif Karena kita menggunakan Beberapa elemen Grafis yang Menarik Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like Subscribe Dan komentarnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Dan aku izin promosi bentar Buat kalian yang pengen bikin game Maupun media pembelajaran Untuk tugas Atau project Dengan Construct 3 Godot Atau Unity Maupun juga Adobe Animate Bisa banget buat mempercayakan Project kalian ke SK Project Untuk harganya murah banget Mulai dari 100 ribuan aja Dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project Yang akan dibuat Untuk yang berminat Bisa tanya-tanya dulu Melalui nomor WhatsApp SK Project Yang ada di deskripsi ya